Sebuah festival layang-layang hias digelar untuk memeriakan gebiar seni musim panas di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Kegiatan tahunan ini menjadi himburan tersendiri bagi masyarakat di tengah masa pandemi COVID-19. Ratusan warga memadati lapangan desa pilang gede Kabupaten Bojonegoro. Mereka rela berpanas-panasan demi melihat festival layang-layang hias. Yang digelar untuk memeriakan gebiar seni musim panas. Layang-layang dengan berbagai bentuk dan ukuran terbang menghiasi angkasa. Ada yang berbentuk capung, burung hantu, naga terbang, hingga kupu-kupu. Untuk festival ini buat layangan berahu sama kecebong. Harapannya sih lebih meriah lagi dan harus dibuka lebih umum lagi. Ada 43 peserta yang datang dari seluruh wilayah Kabupaten Bojonegoro. Selain ajang adu kreativitas antar peserta, festival ini juga menjadi hiburan bagi warga di tengah masa pandemi COVID-19. Jumlah peserta ada 43. Terus kategori yang layangan yang kita lombakan adalah layangan dua dimensi. Harapan ke depan, event gebiar seni ini menjadi event tahunan dan terbesar di pusulnya di Bojonegoro. Menurut juri, penilaian dalam festival ini dititikberatkan pada keindahan bentuk layang-layang serta ketenangannya saat terbang. Pemenang akan dapat biala, durpres, serta uang pembinaan. Dion Fajar Arianto, Bojonegoro, Jawa Timur